Bapak kami bersyukur untuk kerinduan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berdoa bersama pada malam hari ini. Saat ini fokuskan pikiran kami dan lembutkan kami untuk merenungkan firmanmu. Apa yang Tuhan mahu kami kerjakan dalam hidup ini sebagai umat Tuhan? Tegur dan ingatkan kami Tuhan. Mampukan kami semua ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kita berdoa bersyukur dan berdoa bersyukur untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab kita dalam satu Petrus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh hingga ayat yang kesebelas. Kita akan becah bersama-sama di dalam Petrus 4, ayat 7 hingga ayat yang kesebelas, yang bahasa Indonesia bersama dengan saya, yang bahasa Mandarin bisa bersama dengan Cisylvia. Kita akan menggunakan Alkitab dan Hanyu yang berdoa. Dua, tiga. Kesudahanmu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan puas santu sampai selama lamanya. Amin. Bapak-Ibu Saudara Perikop ini ditulis oleh Petrus di masa Kaisar Nero memerintah. Dia memerintah dan menganiaya orang-orang Kristen karena imannya kepada Tuhan. Nilo皇帝统治罗马, 并且他折磨, 杀害了当时的基督徒, 因为他们对上帝的信仰. Banyak orang Kristen disiksa dan dibunuh, dan gereja-gereja di Yerusalem dikacau balaukan oleh Nero. Hentuor基督徒被折磨, 被杀害, 而且有许多的教会, 因为 Nilo皇帝所做的事情变得很混乱. Jadi memang ternyata Kaisar Nero mengkamping hitamkan, orang-orang Kristen atas pembakaran di kota Roma yang dia lakukan sendiri. Jadi这位 Nilo皇帝, 被bang了当时的基督徒说, 在罗马城市发生的烧事件是基督徒做的, 实际上是他自己做的. 实际上是他自己做的. semua itu dilakukan supaya orang-orang Kristen punya image yang buruk. 这些都是因为他想要基督徒有不好的形象. Dan akhirnya memang masyarakat sekitar percaya akan hal ini. 最后人们相信了, dan kemudian membenci mereka juga. Orang-orang Kristen saat itu menderita bukan karena kejahatan yang diperbuat, 当时的基督徒受苦不是因为他们行了二事, 而是因为他们对上帝的信心. Orang-orang Kristen berbuat baik, hidup di dalam kebenaran, tidak berontak terhadap pemerintah, tetapi mereka menderita. 当时的基督徒他们行善, 活在真理中不反抗政府, 但是他们却受苦. Rasul Petrus sangat mengerti apa yang dirasakan oleh orang-orang Kristen pada saat itu, karena memang dia juga akhirnya dieksekusi mati pada masa kekaisaran Nero. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-20b, dikatakan bahwa jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita maka itu adalah kasih karunia pada Allah dan juga di dalam dan juga di dalam pasal yang ketiga ayat yang keempat belas tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran kamu akan berbahagia benar-benar di luar nalar pada manusia umumnya jika seseorang dianggap berbahagia saat dia menderita perlu kita lihat bahwa penderitaan yang dimaksudkan oleh Petrus bukanlah penderitaan yang biasa tapi penderitaan yang penderitaan akibat berbuat benar yang Yesus pun sudah alami sebelumnya seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa itu adalah identitas kita sebagai orang percaya namun bagaimana kita hidupi identitas itu panggilan itu nah disanalah poinnya mungkin pada saat ini penderitaan yang kita alami berbeda dengan penderitaan yang dialami waktu itu tapi ini masih sangat relevan bagi kita saat ini mungkin kita diperlukan kemungkinan yang diperlukan dengan kemungkinan yang diperlukan kemungkinan yang diperlukan Bapak-bapak saudara di ayat 7 Petrus katakan bahwa segala sesuatu sudah dekat jelas ini bicara soal kedatangan Kristus yang kedua kalinya 这分明是在说 基督第二次再来的事 kalau pada zaman Petrus waktu itu saja dikatakan segala sesuatu sudah dekat apalagi kita saat ini 如果在彼得那时候 已经提到了 wan物的结局 已经来 那么 我们现在 更何况我们现在 karena waktu terus bergerak maju 因为 时间 一直向前流失 sebagai informasi bahwa Petrus hidup di 62-64 Masehi 我们知道 彼得活在 公元 62-64年 artinya memang sudah 1960 tahunan yang lalu dia klaim bahwa segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat 这意味着 就在大约1960年前 他已经 声称了 wan物的结局 已经来 apalagi kita pada saat ini 更何况我们现在 sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya akan tiba 情况 谁也不知道 那时候 什么时候会 tahu Petrus menasihatkan supaya orang-orang Kristen di masa itu yang sedang menderita untuk menguasai diri dan tenang sehingga bisa berdoa supaya dapat berdoa 愤怒 惊怒 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 itu pun juga mungkin yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang Kristen pada masa itu karena penderitaan mereka datang bertubi-tubi 这可能当时的基督徒 因为反复 遭到了困难 而做的事情 Petrus katakan bahwa kuasai diri dan jadilah tenang supaya kita berdoa Peter提醒我们要 控制自己 要冷静 好让我们能够祷告 menarik sekali di terjemahan bahasa Inggris kata ini diterjemahkan dengan kata sober 很有趣的是 在英语 这句话 被翻译成 清醒 bukan calm down 不是冷静下来 arti kata ini sendiri mempunyai makna bahwa tidak tidak mabuk tenang dalam keadaan tidak mabuk 这句话的意思 就是冷静 而 就是不醉久 的情况 artinya bahwa kuasai diri dan jadilah tenang untuk supaya bisa berdoa tidak seperti orang mabuk yang hilang kesadaran dan tidak bisa mengendalikan diri sendiri 这意味着 我们要 控制自己 要 清醒 好让我们 能够 祷告 不像 那些醉久的人 他们不能 控制他们自己 甚至 失去了 他们的理智 sehingga pada akhirnya kita hilang akal sehat membabi buta melakukan segala sesuatu dengan tidak terkendali bahkan bukan dalam perbuatan saja tetapi juga dalam perkataan 并且到了 最后 我们可能 会 失去了 理智 我们 无法 控制 我们 自己 我们 就是 我们 做了一些 我们不该 做的事 必须 必须 知道 bagaimana orang mabuk itu apalagi kalau misalnya kita pernah berhadapan langsung dengan orang mabuk 弟兄姐妹 可能 知道 喝醉酒 的人 的情况 是如何 也是 更何况 是 如果 弟兄姐妹 有 遇到 喝醉酒 的人 bapak ibu saudara jangan sibukkan dan penuhi hidup kita pikiran kita dan hati kita dengan peristiwa yang terjadi karena justru akan membuat kita panik dan tidak terkendali 弟兄姐妹 不要 让我们 生活 我们 的 思想 和 心 充 满 一些 已经 过去 的事 membuat kita takut semakin takut membuat kita lelah dengan berbagai berita apalagi soal resesi yang katanya akan terjadi resesi besar tahun ini 这会 使我们 更加 的 恐惧 让我们 更加 的 惊慌 让我们 可能 就是 不能 控制 我们 自己 尤其是 有关 就是 今年 将要 发生的 经济 大水 这不意味着 我们没有 跟着 世界的 发展 但是 我们 限制 它 tidak 少人 开始 惊疑 sedikit orang mulai khawatir panik, cemas takut dan tidak sedikit orang memikirkan bagaimana cara yang tidak benar untuk bisa tetap survive dalam hidupnya salah satu pengkotbah pernah mengatakan bahwa kita bisa berdo sambil sibuk melakukan berbagai hal, tapi kita tidak bisa berdoa kita tidak mungkin bisa berdoa dengan benar ketika kita panik kita mungkin bisa berdoa sambil nyetir, sambil masak sambil mendengarkan kotbah tapi ketika kita panik maka kita akan sulit mengendalikan diri kita seolah-olah kita keluar di luar diri kita dan akhirnya kita mengabaikan Tuhan tapi kalau kita tenang, kita menguasai diri kita kita berdoa, maka hati dan pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan tapi ketika kita berdoa, maka hati dan pikiran kita artinya bapak ibu saudara kita perlu membangun pikiran kita sesuai dengan apa yang Kristus pikirkan kita memandang, kita berpikir sesuai apa yang Kristus pikirkan bagi dunia ini sehingga di dalam setiap kejadian ada sudut pandang Allah yang ada dalam pikiran kita dan kita bisa melakukan itu sesuai dengan artinya ketika kita harus membuat satu keputusan keputusan itu berdasarkan firman dan bukan berdasarkan surat kabar atau berita yang beredar kita harus tenang dan kemudian berdoa kita harus berdoa sejalan dengan apa yang Paulus katakan di dalam kolose yang ketiga karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi ingat ketika Yesus berdoa di taman Getsemani sebagai manusia dia ingin sekali cawan ini lalu daripadanya namun akhirnya Yesus membiarkan kehendak Allah yang terjadi kontras sekali dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid bisa terlihat ketika Yesus ditangkap para murid panik lari kemudian mereka lari karena mereka ketakutan mereka panik dan kemudian Petrus berusaha seolah-olah menjadi palawan bagi Tuhan Yesus tapi kita tahu ini salah inilah yang disadari Petrus bahwa berdoa begitu penting seorang pastor bernama Jack Arnold mengatakan saya terjemahkan secara bebas prioritas pertama kita saat kita menunggu kedatangan Kristus kembali adalah berdoa tanpanya kita tidak pernah mengetahui kita tidak bisa melakukan kehendak Allah secara efektif dia bilang ketika kita menunggu kemudian 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 kita yang terjadi adalah berdoa tidak kita tidak 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 terjadi Bapak Ibu Saudara sekalipun di tengah-tengah kesibukan kita di tengah-tengah pekerjaan kita maupun di tengah-tengah pelayanan kita disiplin pertama disiplin spiritualitas kita yang pertama yang kita lakukan adalah berdoa 弟兄姐妹 就算 我们在 我们的 事业中 工作上 我们的 家庭中 我们的 事份上 我们 可能 很忙 但是 我们在 属灵 超炼上 要做的 第一件事 就是 dapak karena itu memiliki lah kehidupan berdoa yang baik 所以 我们要 拥有 dapak 的 生活 sebagai satu disiplin spiritualitas kita 我们要 有这个 积虑 因为 祷告 会 改变我们 改变我们的 环境 最重要的是 祷告 也能让我们 参与 上帝 对我们的 计划 一直到 基督 再来 的时候 在 第八节 彼得 宣告 说 基督 要继续 彼此 相爱 即使 当时 有很多人 憎恨 他们 因为 爱的 特征 这一事 支援 许多的 罪 我们 我们 知道 这不意味着 我们 探 别人的 错误 或是 他们的 不良品格 但 B ini cerewet, si C ngebosi, si D ini tukang pemarah, dan seterusnya. Tapi jangan lupa orang lain juga punya daftar yang panjang atas kelemahan kita. Namun ketika kita mengasihi, kita mampu menutupi segala perbedaan itu, segala ketidaksukaan kita terhadap sesama kita. Sehingga akhirnya komunitas kita menjadi komunitas shalom. Di eting berikutnya bahwa Petrus mengatakan kita memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Memberi tumpangan waktu itu sangat-sangat dibutuhkan, mengingat bahwa penginapan begitu berbahaya, karena sekalinya ada ketahuan orang-orang Kristen atau para pengajar datang, maka kemudian akan ditangkap dan dibunuh. Maka baiklah kita memberikan tumpangan bagi mereka dengan penuh keramatamahan dan tidak bersungut-sungut. Jauh sebelum perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, menurut hukum Musa di ayat di imamat pasal yang ke-19, ayat ke-33 hingga ayat yang ke-34, dikatakan bahwa Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Alamu. Terima kasih telah menonton! Allah mengingatkan bahwa bangsa Israel pernah menjadi orang asing. Santeh提醒 Iselia人, dan mereka tahu mereka juga adalah orang asing. Kemudian Allah menyelamatkan mereka, dan memberikan mereka tempat tinggal yang penuh dengan susu dan madu. Allah mengharapkan bahwa orang-orang Israel dapat juga tinggal mengasihi mereka orang-orang asing. Santeh kemu Iselia人 dan menariknya seorang penafsir melihat keramatamahan ini yang dilakukan oleh Tuhan di dalam Masmur 23. Tuhan sebagai gembala dan tuan rumah yang amat sangat tulus dalam gambaran ini. sang gembala dan tuan rumah menyediakan makanan, minuman, dan perlindungan bagi dombanya. Gembala menuntun domba-domba ke padang yang berumput hijau, memberikan mereka, membimbing mereka melalui lembah kekelaman dan seterusnya. dan masuk ke dalam di mana Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus memperhitungkan hal ini di masa penghakiman di dalam Matius Matius pasal yang ke-25. di akhirnya di Sampai 17 di Matai 25.35 Yesus menerima ke-35. Hingga menjadi salah satu syarat yang ditekankan oleh Paulus untuk menjadi seorang pemimpin jemaat. Ini adalah Paulus yang terkait kalau ingin menjadi seorang penghakiman di dalam 1 Timotius 3.2 ada salah satu kualifikasi yaitu suka memberi tumpangan. Di Timotius 3.2 itu ada yaitu suka memberi yaitu belajar menang. forme di dalam Titus pasal yang ke-1 dan ke-8. Ini juga di Titus 1.8 ber tekanan. Bapak ibu saudara keramat tamahan tidak berbicara soal seberapa besar rumahmu? Tia, cia, 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 cia ini kawang tak kuasa Muhammad ini adalah tuan yang berapa besar seberapa kaya uangmu yang berapa ridha Semahal apa makananmu Setinggi apa pendidikanmu Untuk bisa menolong sesama Tetapi kasih Ketulusan Kemurahan Yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap kita Saat ini di kota besar Mungkin persoalan ini tidak banyak kita alami Tapi bagaimana kita bertolong-tolongan menanggung beban Sesama kita di tengah-tengah pergumulan yang ada Dampak resesi Pandemi Kita tetap menunjukkan keramatamahan Dengan tidak bersungut-sungut Karena ada banyak orang menolong Ketika menolong orang Karena ada banyak orang Mengharapkan belas budi Atau mengingat apa yang sudah kita lakukan Buat orang itu Terima kasih Mungkin hal sederhana yang bisa kita lakukan saat ini Mungkin bisa juga dengan membuka rumah kita Untuk kakak, persekutuan, doa syafat bersama Tanpa mengurangi esensi kita datang beribadah kepada Tuhan di gereja Banyak hal yang bisa kita lakukan Sehingga orang lain merasakan Kristus melalui rumah kita Di ayat yang terakhir Di ayat yang terakhir Di 10 dan 11 Dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia Yang diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Setiap kita pasti punya talenta yang Tuhan berikan Dan sebagai pengurus akan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita Mari kita sama-sama pergunakan itu untuk melayani seorang akan yang lain Karena kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam diri kita Petrus menyebutkan ada dua karunia yang besar di dalam ayat ini Karunia berbicara dan melayani Karunia berbicara Baiklah sampai kita menyampaikan kebenaran Dipakai untuk mengajar Dipakai untuk mendorong memberikan semangat bagi rekan-rekan kita Bukan dipakai untuk mengutuk atau menghakimi orang lain Yang kedua adalah karunia melayani Layanilah berbagai hal Dimanapun dan kepada siapapun Entah itu layani pelayanan yang kecil hingga pelayanan yang besar Bahkan mungkin sekalipun itu adalah membuka pintu untuk orang lain Atau pelayanan sebagainya Dikatakan bahwa lakukanlah semuanya itu Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus Karena memang tujuan akhir di dalam pelayanan itu bukanlah untuk kebaikan diri kita Bahwa orang akan kembali melayani kita Tapi semua ini untuk kemuliaan Tuhan Tapi ini adalah untuk kemuliaan Tuhan Khotbah yang lalu dikatakan bahwa layanilah Lakukanlah semuanya itu Sampai memotivasi orang Untuk merasakan keindahan good steward Atau the beautiful steward itu Terima kasih Terima kasih Empat hal yang dinasehatkan oleh Petrus bagi setiap kita Berdoa Berdoa Mengasih seorang akan yang lain Bicci相ai Hospitality keramatan mahan Kwantai别人 Saling melayani dengan karunian yang diberikan Allah Yang semuanya ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Maka sehebat apapun ancaman kesulitan hidup Kita siap dan kita tetap bertahan dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita Kira roh kudus menolong setiap kita Mari kita berdoa Tuhan kami tahu ada tantangan dan pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini Dari luar ataupun dari dalam diri kami Namun hari ini kami diingatkan bahwa seberat apapun persoalan kami Sebagai umat yang telah diselamatkan kami mau tetap menjalani panggilan Tuhan Kami tetap hidupi identitas seorang Kristen Mempukan kami untuk terus berdoa Memiliki relasi yang dekat dan bergantung kepada engkau Tuhan Mempukan kami mengasih sesama kami Ramah terhadap seorang akan yang lain Dan kami terus melayani sehingga nama Tuhan dimuliakan Tuhan kami rindu Melalui hidup kami orang lain melihat keindahan kehidupan seorang Kristen yang melayani Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan kami berdoa Kami bersyukur dan kami berdoa